selamat menikmati diadakan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui BUMN dan kebetulan orang tua saya juga mengikuti proses vaksinasi yang diadakan di Senayan tersebut di dalam perjalanannya saya gak kebayang bagaimana seseorang mengalami atau menghidap penyakit COVID nah sekarang saya mengundang dua orang tamu yaitu Pak Abdullah dan Ibu Hedi yang akan bercerita tentang pengalaman beliau mengalami masa sulit menghadapi masa COVID disamping saya juga akan hadir sahabat lama saya yaitu Abdul Hakim beliau akan menemani saya untuk bincang-bincang bersama Pak Abdullah dan Ibu Hedi kita sapa tamu-tamu saya Assalamualaikum Ibu Hedi, Pak Abdullah Waalaikumsalam Terima kasih sudah hadir di studio Pak nah tadi seperti yang saya buka di depan bahwa Pak Abdullah dan Ibu Hedi akan berbagi pengalaman tentang pengalamannya Bapak ya Pak ya yang mengalami serangan COVID ya Pak ya nah Pak Abdullah boleh gak saya diceritakan kejadian masa COVID yang Bapak alami itu kapan ya Pak terima kasih nah sebab itu pada hari Sabtu biasanya kita olahraga pagi dan setelah itu setelah hal-hal kita pulang ke rumah memang badan kakak terasa lelah tapi karena semangat tadi kita tidak hiraukan jadi seharusnya kita ambil dan berserah tapi ada pekerjaan lain yang harus saya selesaikan hari kedua setelah itu saya merasa badan panas setelah panas pergilah ke salah satu rumah sakit di Jakarta Barat saat itu kita masuk ke sana dan diperiksa darah terutama ya cek darah dinyatakan disitu saya kena tipes nah setelah itu saya dirawat di rumah sakit satu malam setelah satu malam dirawat di sana dirujuklah ke persahabatan rumah sakit bersahabatan barata timur setelah masuk ke rumah sakit bersahabatan hari kedua di sana saya sudah tidak sadarkan diri lagi oh oke bahwa bolehkah saya potong pak ya itu terjadi sepatnya itu pada saat awal menderita COVID itu pada bulan apa gitu 31 Juli masuk di ke rumah sakit kembangan Jakarta Barat kembangan Jakarta Barat iya tanggal 1 Agustus menginap satu malam disitu tanggal 2 Agustus dirujuk ke rumah sakit bersahabatan dan setelah itu setelah itu tanggal 3 Agustus saya sudah tidak sadarkan diri karena masuk ruang ICU langsung masuk ruang ICU nah setelah bapak tidak sadarkan diri mungkin ibu nih yang bisa bercerita nih apa yang dialami sama bapak dan bagaimana hasil pemeriksaan dokterku jadi selama bapak tidak sadarkan diri saya cuma bisa setiap hari itu edukasi dengan dokter-dokter yang merawat bapak di ruang ICU gitu ya jadi dokter lakukan beberapa apa namanya tahapan gitu ya awalnya itu terapi terapi jadi kalau misalnya pagi karena mungkin sesak dari sesak nafasnya itu ya gitu kan paru-parunya juga sudah mengutih katanya jadi dokter sudah bilang ini probable covid pneumonia gagal nafas gitu ya pertama tuh pakai oksigen yang balon itu udah masih berat napasnya masih kurang bagus ya napasnya masih saturasi oksigennya ganti selang 1 level di atasnya iya iya masih berat juga gitu jadi dokter putuskan bapak harus butuh ventilator ventilator nah itu tapi ya mohon maaf ketika sudah masuk ruang ICU itu kami diseratotalkan tidak boleh oh diseratkan total artinya di oke oke koma ya bu ya nah jadi tidak sadar tidak sadar ya tidak sadar tidak sadar nah disitu dokter melakukan itu terapi apa kalau pagi itu diterungkupkan nanti sore diterengkupkan lagi gitu untuk membantu apa meringankan jalan nafasnya tapi tetap tidak ada perubahan sampai dokter memutuskan harus mas butuh apa ya plasma 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 itu itu butuh dari orang yang sudah pernah terpapar covid gitu jadi bapak butuh plasmanya saja itu yang tidak dapat karena golongan darahnya kebetulan bapak kan O plus ya oke jadi mungkin agak sulit agak sulit mendapatkan itu akhirnya sampai kita tunggu ya tahapan-tahapan itu ada perubahan atau enggak gitu masih aja gitu ya setiap hari saya tanya kritis kritis gitu terus dilakukan penyulingan juga penyulingan seperti cuci darah tapi bukan cuci darah yang seperti orang sakit ginjal bukan nah jadi penyulingan darah itu memisahkan darah yang bersih dengan darah yang kotor katanya gitu ya itu dilakukan di ruang ICU juga nah itu besoknya terdrop sempet jadi ada ini juga kejadian juga di apa di ruang ICU itu sempet letak penadinya tuh cepat sampai 200 gitu dokter bilang butuh kardioversi itu itu dokter bilang itu kita berusaha tapi 50-50 bisa selamat bisa iya 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 saya sudah iya 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 udah pasal juga ibu ya iya gitu ya karena yang saya rasakan waktu itu kan kita berkumpul ya dengan keluarga pasien lain iya 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 setelah operasi apa ya terakhir dokter kan harus melakukan apa tracheosomi namanya untuk leher di lubang itu membantu bapak leher sempat di lubangi ya iya jalan nafasnya itu boleh dilihat bapak sekarang pakai alat ya pak ya di leher ya pak ya karena akibat boleh dibolongi itu ya pak ya nah itu fungsinya untuk penapasan ya pak untuk penyelamatan penyelamatan membantu jalan nafasnya gitu jadi selama menggunakan alat tracheosomi bapak cuma bisa bernafas melalui tenggorokan tidak melalui hidung tidak melalui hidung terus penciuman juga tidak bisa iya sampai tidak bisa bicara juga oh iya karena terlalu lama juga ya pakai ventilator 20 hari gak sadar iya iya 20 hari gak sadar waktu itu jadi timbul selaput di dekat pita suaranya itu yang menutupi jalan nafas dan apa ya jadi gak bisa bicara iya iya dia gak bisa bicara dan bernafas dengan baik ibu ya karena angin dari paru-paru gak sampai kehidung kecil pita suaranya oh karena terhalang sama selaput itu selaput itu selaput heloid mungkin ya oke itu akibat terlalu lama menggunakan ventilator oh, akibat terlalu nolong juga mungkin kata dokter begitu ya jadi, setelah dirubahin itu, namanya pakai alat racheostomy, baru dinyatakan bahannya negatif oh, iya 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 berarti di awal masuk ke rumah sakit persahabatan, sudah dilakukan swab pastinya ya, dan dinyatakan positif positif positif, covid ya pada saat itu, berarti tanggal awal Agustus ya Pak ya berarti ya awal Agustus ya dan, sudah berat napaknya ya? sudah berat sudah berat sampai dokter bilang, Bapak ini termasuk pasien yang paling berat dan paling lama di rumah sakit berapa lama kira-kira? masuk itu tanggal 31 Juli iya terus, check out dari rumah sakit itu tanggal 11 September oh, juli akusus 40 hari 30 bulan? iya kalau tidak kalau hitungan bulan, betul, tapi kalau hitungan hari 40 hari 40 hari 40 hari lebih kan, masuk tanggal 31 Juli oh, 31 Juli 31 Juli akusus September bulan, oh, 40 hari ya iya ini mabuk sebelumnya nih Bapak ya, itu pada saat sebelum terpapar covid-19 itu itu kondisi apa, sejarah penyakit Bapak ada nggak gitu? mungkin sejarah penyakit jantung, pernafasan, ada sejarah penyakit? kan? tidak ada penyakit jantung berarti sejarah sama sekali gitu makanya di awal cerita tadi Bapak sedang berolahraga ya Pak ya? iya tapi yang saya herankan itu ternyata setelah masuk rumah sakit sudah parah covid-nya ya? iya sampai terjadi penyumbatan pernafasan dan segala macem kan? betul, betul serangannya begitu cepat serangannya begitu cepat? tadinya nggak menyangka gitu ya, maksudnya di luarikan maksudnya, mohon maaf, saya sempat nggak percaya itu namanya covid iya tapi setelah melihat langsung gitu ya, keluarga ada yang mengalami, suami saya sendiri iya jadi disitu baru saya percaya gitu, bahwa covid-nya nggak ada gitu ya dan itu berat? dan itu, setiap hari kan saya melihat langsung iya jadi, masa-masa kritisnya dia, kita tahu gitu ya iya 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 itu ibu, maaf saya potong, saya mau nanya nih kan biasanya kalau ada satu anggota keluarga yang kena covid, keluarga lainnya juga harus di-swept wajib karena takutnya ter-rua, tuh gitu iya nah, apa yang dilakukan setelah Bapak diketahui covid untuk keluarga yang lain? eee kami sekeluarga di-swept oke ada berapa orang bu keluarga ini? di rumah ya iya iya saya dbd, jadi saya fokus ke yang dbd dulu, dokter bilang karena tipus masih bisa rawat jalan jadi saya fokus ke anak saya dulu, saya temenin dulu oknam selama satu minggu itu setelah selesai sembuh anak saya, baru saya lihat ayahnya itu malah tambah parah gitu, batuk, batuk awalnya gitu kan jadi berarti dia keluarga awal itu bukan tertapar COVID-19 kalau begitu, berarti jidang masa dokter tipus dulu tapi kan bapak udah cerita bahwa beliau dugaan pertama tipus, anak demam, proses dulu anak demam seminggu bapak masih berobat jalan berobat jalan dengan tipus, mungkin dalam proses itu lah si COVID itu makin menikah, sehingga waktu dirawat bapak sudah sedemikian parahnya jadi saya ambil kesimpulan itu, walaupun kita dalam kondisi tubuh fisik yang baik-baik saja kalau bilang tetap parah COVID-19, itu virus COVID bisa dapat cepat masuk ke dalam dan itu yang saya ingin sampaikan ke semuanya ya, Brighters, jadi jangan bermain-main dengan COVID-19 memang sekarang agak dilema ya, ada sebagian masyarakat yang tidak percaya dan sebenarnya sudah terbukti tadi seperti Ibu Hedy bilang bahwa awalnya beliau tidak percaya apa itu COVID-19 tapi realitanya dialami sendiri sama suami, sama putra dan dan main-main penyakitnya, ternyata parah dan dianggap sebagai pasien yang lama di rumah sakit gitu ya Pak, setelah diketahui COVID dan Bapak tidak sadar selama dirawat di rumah sakit, persahabatan kemudian syukur Alhamdulillah sudah berhasil sembuh kulit dan Bapak akhirnya sadar waktu Bapak sadar bahwa Bapak sudah ada di rumah sakit, apa yang Bapak rasakan? jangan dijawab dulu Pak, setelah yang satu ini iya balik lagi bersama saya Riza Bright, masih bersama 2 tanggung spesial saya yang berbagi pengalaman menghadapi masa sulit yaitu terkena COVID-19 Pak Abdullah, tadi kita sudah mulai masuk ke pada masa Bapak tidak sadar di rumah sakit ya Pak ya Pak Abdullah boleh nggak saya dapat cerita setelah Bapak mengalami masa tidak sadar kan Ibu yang merawat ya Pak ya iya ketika Bapak sadar, apa yang Bapak rasakan Pak? nah setelah sadar, saya merasakan air saya ini agak berat nah tapi ternyata setelah saya pegang dan saya rabat seperti ini ada halat yang nyangkut di sini tapi ternyata setelah saya rasakan dengan tangan secara rabat saya suara nggak bisa keluar nah terus sudah tuh nafas juga tidak keluar dari hidung nah tapi setelah saya rasakan nafas itu keluarnya dari tenggorokan sini terapi ostomi itu yang saya rasakan pertama kalinya memang saya masih ingat, sewaktu saya masuk rumah sakit tapi saya tuh tidak ingat berapa lama saya dirawat di situ karena Bapak tidak sadar waktu itu bahasanya seperti satu hari saja karena informasi 20 hari Pak nah tapi ternyata sudah 20 hari saya di situ iya 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 karena sehingga saya cuma satu hari saya di situ tapi waktu Bapak sadar, waktu Bapak merabak-rabak alat dan segala macam Bapak merasa sehat atau gimana? agak lemah sih kondisi memang agak lemah ya dan Bapak tahu bahwa Bapak sedang sakit covid? iya, saya tahu selesai tapi saya tidak tahu bahwa saya terkena covid oh oke sedemikian parah bahkan ya Pak ya Bapak tidak sadar waktu itu iya Pak, boleh nggak Bapak juga berbagi pengalaman waktu Bapak tidak sadar? saya nggak tahu nih apa yang Bapak mimpikan atau yang Bapak bayangkan pada saat itu ada kejadian-kejadian nggak Pak yang Bapak bisa ceritakan? atau berulah saja tidak sadar gitu? iya, baik selama saya tidak sadar alam pikir Bapak seperti apa itu? iya iya sepertinya kembali ke masa kecil oh iya 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 nah, jadi kembali ke masa kecil itu tumbuh dewasa iya apa yang saya lakukan masa kecil teringat mengulang seperti sekarang oh teribai ya iya 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 seakan-akan itu mimpi ya Pak ya? seakan-akan saya bermimpi bermimpi mimpi waktu Bapak masih kecil masih kecil masih kecil jadi lah orang waktu lagi gitu Pak ya ke mimpikan erah lampau ya iya 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 betul mimpi-mimpi seperti apa Pak? yang Bapak alamin boleh cerita nggak? masa kecil seperti apa yang Bapak? masa kecil apa yang saya lakukan dulu terjadi saat itu dalam mimpi seperti main gundo gitu betul iya iya Pak ada pohon ada jatuh dari pohon pada iya itu yang bapak rasakan selama 20 hari kita sadari tapi ada memori apa mungkin mimpi saat berjumpa dengan ibu itu ada di dalam malam mimpi itu kalau sama itu ibu memang sudah ada di rumah kan bapak orang itu juga sudah ada di rumah jadi apa yang dilakukan oleh Allah Tuhan kepada saya pun saya ingat dalam mimpi itu ya ada semuanya itu nyata yang pernah dilakukan oleh Allah Tuhan kepada saya itu kejadian oke tentunya mimpi itu akhirnya resmok balik ke masa-masa saat perkenaan dengan Ibu Hedy dong ya jadi itu rumah makin menguatkan ya cinta Bapak kepada Ibu Hedy Bu Hedy boleh nggak cerita setelah Bapak dinyatakan sembuh setelah dinyatakan sembuh oleh dokter itu pada saat kondisi seperti apa Bapak sudah fit kembali atau apa kegiatannya ya fasenya berarti kan ada tiga fase ini ada fase katakanlah pradugas aspek kovid fase dimana jatakan pemerintah kovid fase perawatan dan juga fase pemulihan masa pemulihannya itu yang agak lama agak lama jadi pulang dari rumah sakit itu sejak keluar rumah sakit berdiri nggak bisa lemah 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 karena mengecil semua kotak-kotak kaki-kaki semua nggak bisa berdiri nggak kuat jadi kalau kita ingin bergerak merangkap setelah satu bulan coba dicoba bolehlah bisa berdiri tapi belum bisa berjalan satu bulan setelah ditemukan sembuh atau gimana? satu bulan setelah pulang dari rumah sakit Oh satu bulan setelah dari rumah sakit? baru bisa mulai berdiri tetapi jalan belum bisa berdiri latihan latih-lati l lead latih jadi ke kamar mandi pun Jadi ke kamar mandi pun kita pakai kursi gelong itu. Iya Matteh berapa lama sampai Bapak kuli bisa berjalan satu bulan kira-kira kurang satu bulan setengah Pak satu bulan setengah ya baru bisa beraktivitas berjalan itu kan proses pemulihan kondisi tubuh ya fisik tubuh tapi proses pemulihan akan kondisi penyakit akibat terpapar COVID-19 seperti kondisi seluruh pernafasan itu sekarang sudah pulih atau masih dalam kondisi perawatan itu masih masih dalam perawatan juga tapi sudah tidak terlalu sering jadi ada bahasa-bahasanya setelah pasang ini nanti bisa lagi 6 bulan seperti apa sih Pak itu mengganggu nggak Pak terhadap perapasan itu ini hanya membantu apabila satu saat nanti bisa dibuka dari sini agak-agak disorot kemarin jangan tutup tangan gitu ya Oh itu ada katupnya dicopot ya Pak ya Oh karena udaranya keluar dari katup Oh ya ketika itu baru itu baru-baru bisa bicara lagi karena sirup lancur doranya ada dapat menyebabkan infeksi nggak itu Pak alat itu tidak Pak tidak tidak buat dari infeksi ini terbuat dari apa silikonnya silikon ya silikon ya silikon dan alat itu harus dipakai selamanya atau gimana Pak tidak nanti dia polosi kembali oke setelah 6 bulan tidak ada tumbuh teroid untuk menutupi jalan nafas ini akan dicabur sekarang karena masih ada tumbuh teroid sehingga itu masih dipasang ini gunanya dikhawatirkan sama dokter dikhawatirkan masih tumbuh teroid semoga tidak ada tumbuh bisa nanti dilepas dan Bapak menggunakan itu selama ini tidak mengganggu selama ini memang tidak mengganggu Pak memang ada batu karena ada benda asing iya 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 dan tumbuh berusaha untuk mengeluarkan benda asing tersebut iya betul betul cuma itu aja oh oke oke nah Pak aktivitas berkendaraan saya lihat Pak masih menggunakan sepeda motor atau mobil iya betul Pak karena kondisi setelah keluar rumah sakit tapi memang agak lama 3 bulan setelah itu fisik seperti ini sudah kuat Pak tapi kuat belum sepuluh minat seperti dari awal ya oke iya sudah bisa ditemok motor ke sana kemari oh iya sudah sudah bisa sudah bisa bahkan sekarang pun masih berkelaran sepeda motor masih berkelaran sepeda motor Pak sebelumnya sempet terapi juga oh sempet terapi iya iya jadi waktu bapak keluar dari rumah sakit persahabatan kan harus kontrol tuh iya iya nah pas saat kontrol itu sempet tertunda 2 minggu ya sampai 3 minggu 3 minggu karena dokter yang merawat bapak ternyata kena covid juga oh terpapar juga dokter terpapar juga perawatnya pun kena jadi disarankan kita cari rumah sakit lain gitu untuk melanjut perawatan akhirnya kita ke RCM oh iya iya nah selama di RCM itu bapak dipegang 4 dokter 4 dokter itu dokter jantung dokter paru iya apa ini terapi ya terapi ya terapi 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 terakhir THT THT jadi semua dikontrol situ malah saya bilang lebih apa ya investasi di RCM itu iya 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 itu lama juga ya 2 bulan 2 bulan dah 2 bulan sebelum akhirnya di operasi lagi sampai bisa bicara lagi itu jadi ada tahap-tahapannya iya 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 selama itu dengan dokter jantung sudah membaik iya tidak ada masalah hanya perlu kontrol setiap bulan rutin gitu ya iya iya jadi akibat covid itu malah jadi ini juga apa jantung ya mungkin ada dari wayat darah tinggi dari kejantung iya 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 dilakukan pemeriksaan pemeriksaan padahal awalnya kan tidak ada iya 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 mungkin awalnya dianggap sehat-sehat ibu padahal ya itu harus dikontrol memang virus covid ini adalah virus yang dapat mengicu dia sini tidak apa tidak bukan sebuah penyakit ya tapi dengan terpapar virus tersebut dia akan mengicu penyakit-penyakit lain yang akan datang iya 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 dilakukan juga fisioterapi fisioterapinya itu eh apa ya fisik ya karena bapak kan lemah tuh ya masih pakai kursi roda iya iya kalau kontrol itu gitu Sampai akhirnya harus lakukan banyak jalan Terapi jalan, terus treadmill juga Terus kita sengaja kalau pulang dari rumah sakit berjalan kaki naik atau busway gitu Supaya otak-otaknya kembali seperti awal gitu ya Setelah itu berapa lama mulai kuat tuh Ya sudah, sudah mulai kuat Kontrol lagi di fisioterapi sudah bagus pak Kita perlu lagi fisioterapinya di stop Terakhir ya itu yang tinggal ini THT Jadi di THT ini karena masih belum bisa bicara Dilakukanlah operasi kedua Operasi kedua itu yang dipasang alat ini namanya titup Titup ini Jadi tracheostomy-nya dilepas Diganti alat ini titup gitu Titup ini gunanya untuk apa tadi Supaya tidak tumbuh keloid gitu Karena kalau tumbuh keloid Dihawatirkan dokter Akan menutupi jalan napasnya lagi Maka jalan napasnya akan tersumbat Tersumbat lagi gitu Jadi evaluasi nanti 6 bulan dulu Kalau 6 bulan sudah bagus Baru bisa kita tetap lagi Seperti semua Kata bisa ambil kesimpan Bapak masuk rumah sakit 31 Juni Juli Juli ya Ia Buarnya 11 September Dan lalu kan dinyatakan COVID-nya Positive COVID-nya Itu setelah dinyatakan negatif COVID-nya Setelah operasi terkestom itu Setelah berapa hari dirawat itu? 20 hari di ruang ICU Baru dilakukan operasi itu Lalu negatif hasilnya Hasilnya negatif Berarti perawatannya Penyakit-penyakit dampak Terlaporkan COVID-nya Tapi hanya positive COVID-nya Kurang lebih 2-3 minggu lah Oke Puji suka ya Pak Sekarang sudah sehat Fit kembali ya Pak ya Sudah bisa mendapatkan banyak aktivitas Mungkin ini puji cat juga dari Allah Iya benar Ini depan lain ada depannya sedikit Pak ya Itu masalah biaya lah kan Kita biasa masalah biaya lah ya Untuk masalah biaya Kita akan bahas lebih lagi Setelah yang satu ini Eh gitu ya Baik lagi bersama saya Riza Bright Masih bincang-bincang soal Pengalaman berbagi Pengaswari Masih bersama saya Riza Bright Masih dalam bincang-bincang dengan 2 orang tamu saya Berbagi pengalaman tentang penyakit COVID- yang diberita oleh Bapak Abdullah Bapak Abdullah dan Bu Hedy tadi sudah bercerita banyak tentang perjalanannya dari jatakan COVID- sampai perawatan dan segala macamnya nih Nah tadi seperti disinggung sama sahabat saya Abdul Hakim masalah bagaimana pembiayaannya di dalam perawatan itu gitu loh Berapa besar ya Berapa doktor yang merawat ya Tentang berapa besar biaya yang harus ditanggungnya Kebetulan sih kalau untuk di selama di persahabatan itu emang ngetanggungan pemerintah ya Oh ngetanggungan pemerintah ya Covid itu ya Oke Tapi Bapak kan juga menggunakan BPJS Oke tapi tetap saja ada juga beberapa yang tidak di cover oleh PPJS jadi biaya sendiri malah saya dengar kalau yang tidak pakai PPJS itu ya lumayan lah bisa sampai ratusan juta juga ya karena di ICU kan, di ICU kan cukup biayanya tinggi ya lumayan besar Bu lumayan berarti soal biayanya tadi ada bagian dari memang ditanggung pemerintah Bapak juga kebetulan PPJS nah di luar itu ada pengeluaran-pengeluaran yang memang tidak ditanggung sama pemerintah dan PPJS mungkin hal-hal lain gitu Pak ya iya 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 kalau di estimasi kira-kira berapa besar Ibu? ratusan juta Ibu ya iya jadi beruntung juga ya ada PPJS siapa ya? silahkan alhamdulillah Pak sangat membantu sangat membantu ya iya 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 dan... iya saya lagi bayangin kalau kita gua punya PPJS sampai dirawat seperti itu waduh agak tau ini jual kebun kali Pak ini, kalau ada kebun ya Pak kita jual ya kalau gak ada kebun itu berbunok kita jual Pak dirawat puluhan dokter, ya kan dulu di ruangan ICU 20 hari di uang kebun tinggal bisa 선물nasik pak yang benar-benar masa pandemik jadi kesimpulannya jangan main-main sama masa covid ini ya bu ya jadi prosedur kesehatan yang diadakan oleh pemerintah 3M menjadi 5M itu benar ya bu ya cuci tangan menjaga jarak, memakai masker memakai masker, kemudian juga mengurangi aktivitas dengan mobilisasi masa kemudian juga mengurangi kegiatan-kegiatan yang perlu lebih baik di rumah betul kalau kegiatan lebih baik di rumah lebih baik di rumah aja bu ya Pak Abdullah, sekarang setelah terbebas dari masa covid apa yang Bapak rasakan? saat ini yang saya rasakan ya sepertinya memang belum fit ya, rata-rata saya rasa orang yang terkena itu tidak bisa fit 100% tapi sudah sekitar 90% dan Bapak sudah bisa melakukan aktivitas secara full ya sudah bisa melakukan kegiatan sarannya Bapak buat pendengar Radio Bright nih jangan sampai tertular penyakit covid lah gimana Pak sarannya Pak? saran saya jangan main-main terhadap covid covid itu ada dan nyata jadi proses 3M itu lakukanlah karena sangat membantu buat kita ibu ibu boleh juga sharing bu dari pengalaman Bapak sembuh sekarang apa yang ibu rasakan? lega hatinya dan bagaimana? silahkan ceritakan sama pengirsa Bu yang saya rasakan ya Alhamdulillah mungkin ini kalau dokter bilang biasanya kalau pasien itu sudah intubasi boleh dibilang itu jarang yang selamat tapi mungkin ini mujijat dari Allah juga saya bersyukur Bapak bisa pulang dari mas sakit bisa berkumpul lagi dengan keluarga Alhamdulillah cukup lega walaupun masih terpasang alat itu proses ya untuk pemulihannya ya emang cukup tetap perlu sabar ya ada pesan-pesan khusus lu buat pendengar Radio Bright? ya tetap jaga kesehatan kalau saya rasakan waktu Bapak ini banyak minum vitamin minum vitamin ya jadi kesehatan cuci tangan ya social distancing kalau tidak perlu banget yaudah jangan keluar ibu ya baik 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 Bu, kalau boleh tahu sekarang aktivitasnya apa Ibu sama Bapak nih? sudah gak ada kegiatan apa Bapak? sudah gak ada kegiatan apa Bapak? kalau Bapak udah gak ada kegiatan apa Bapak lagi? karena kemarin kita karena udah lama gak masuk kerjaan sudah akan beraktifitas dari rumah aja ya Pak ya? ya dari rumah aja kebetulan bosnya juga meninggal kan waktu Bapak masuk rumah sakit tuh bosnya juga kan terkena juga Covid jadi pas jam yang sama juga bapak masuk rumah sakit bosnya meninggal jadi yaudah terpaksa Covidnya ada kemungkinan di tempat bekerja Bapak ya? ya memang ada beberapa temannya yang demam juga tapi mereka gak tapi itu bosnya kata jangan lupa sama 2 minggu ya iya 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 terakhir ya dirawat itu jadi dirawat juga kalau Bapak kan sudah beraktifitas dari rumah nih kalau Ibu sekarang aktivitasnya apa nih? saya dengar kakak main sinetron atau apa nih? hahaha iya itu hiburan ya hiburan ya ya itu memang ya itu hobi dari dulu kan di seni itu nyanyi sekarang lagi merambah ke acting wiiie.. beneran acting ya iya.. kebenernya itu apa ya temen-temen itu pemain semua pemain sinetron yang sudah seluar-seluar nih Boleh sebut namanya gak? Boleh, boleh sebut. Bahkan dipanggil dia, siapa boleh bu? Untuk datang ke sini nantinya Silahkan bu Buat bang Andre Anden Casanova Itu adalah Sutradara dari sinetron Yang kita lagi Lakukan saat ini Stripping ya, Kampung PA namanya Kampung PA, baik Kampung PA gitu ya Tapi benar-benar orangnya Tidak PA ya Orangnya gak PA pun Kampungnya PA Kampungnya PA orangnya Smart Ya memang di sini Punya warna tersendiri Di cerita ini, jadi Bercampur tuh, ada dramanya Ada komedianya Terus ada religinya Mungkin nanti Akan berlanjut rencananya sih Horornya juga Wah tak bayang nih horor ini Terus teman-teman Pemainnya juga yang sudah Sering bermain gitu ya Di sinetron Di beberapa sinetron gitu Seperti Maya Soraya Yan Rambo Yan Rambo Bang Heri Marlon Bang Heri Cahyono Ada sekeliling Nonong Gera Ada aktivis sosial lainnya gak? Kebul-kumpul Ke suatu ada Ormas atau apa gitu Di samping itu Saya juga kebetulan Anggota dari komunitas Wanita Muslimah Indonesia Yang dipimpin oleh Foundernya tuh Dr. Alif Beti Iya Lu maaf Baik Baik Mudah-mudahan acaranya sukses Rencana Mau ada acara Di Semarang Pelantikan ya Bu ya? Pelantikan terus Munjungi Lapas ya Oh oke Parti sosial di Lapas Parti sosial di Lapas Untuk wanita Ibu berangkat juga ke Semarangannya? Insya Allah Waduh ajak-ajak saya Bu Boleh Kalau Pak Hakim gak ajak kan ibu Baik Pak Abdullah terima kasih banget Sudah sharing Berbagi pengalaman pada masa Covid ya Pak Dan Insya Allah Segera pulih kembali Pak Dan sepertinya sudah pulih Pak Karena sudah banyak aktivitas ya Dan jangan sampai tertular lagi Karena Ya sudah tertular pun bisa tertular kembali kan ya Bisa Sudah vaksinasi Pak? Saya sudah gak punya vaksinasi Oh sudah Sudah ada imunnya Kebal tubuhnya sudah ada Kalau ibu sudah vaksinasi? Saya belum Belum ya? Sekarang kan banyak aktivitas vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah Di beberapa wilayah Masih usia 60 tahun ke atas dulu ya? 60 tahun ke atas Tapi ada beberapa juga yang sudah Di bawah 60 Karena Tergantung dari Penyelenggaranya Kemarin ada BUMM juga banyak Iya Di beberapa rumah sakit juga Sudah melakukan vaksinasi Iya Iya Gitu Nah Pak Harkin sudah vaksinasi belum? Belum Belum ya? Karena belum cukup umur Vaksinasi atau cuman? Belum cukup umur Tapi Nggak nanti Nggak nanti Nggak nanti Nggak nanti Saya juga belum nih Tapi masalahnya saya punya Penyelenggaranya Benjala hipertensi Dan Jangan lupa Mesti konsultasi dulu Saya merupakan Mereka yang sudah di izinkan Baru sudah di vaksinasi Gitu Tapi bagi saya pribadi Pak Nijal yang ini Pengalaman dari Pak Abdullah ya Pada saat dia terpapar Covid Pada saat dia melakukan Apa Perawatan Kemudian dan sebagainya Ini bagi saya suatu hal yang Baru Dan langka Selama ini saya hanya mendengar Pengalaman Daripada Orang yang terpapar Covid Tapi Kata-kata seterusnya OTG Dan mereka mengalami Isolasi mandiri Isolasi mandiri Dan yang masih Fasin akut Baru hanya Pak Abdullah Oh iya Ini yang menceritakan Dan yang saya Sebenarnya agak khawatir Adalah banyak juga Masyarakat yang Belum percaya dengan Ada Covid Mereka menganggap Ah Simpel-simpel aja gitu Memang Mudah-mudahan Terpaparnya Tidak terlalu Bahaya Tidak terlalu parah gitu kan Ada beberapa Anggota keluarga juga Yang terpapar Kemudian Isolasi mandiri Banyak minum vitamin Dan segala macam Seminggu dua minggu Sembuh Dinyatakan negatif Alhamdulillah Tapi seperti Pak Abdullah ini Waduh Saya agak Ngeri sekali Pada saat Sebelum terpapar Covid Kondisi beliau Bagi segar muka Bagi mengulah raga Dan ternyata Saat terpapar Covid Mengalami Masa perawatan Dan penyembuhan 40 hari lebih Di rumah sakit Dan sampai dampaknya sekarang Masih ada tuh Ya Dipasang Alat kartu Untuk membantu Sisi pernafasannya Dan bagi saya ini juga Sekali lagi Bagi Yang mendengar Atau melihat Atau Radio Brand ini Bila kita dapat Meneruskan Atau ini Pada seluruh Bagaimana masyarakat Untuk berhati-hati Ya Bagaimana masyarakat Bagaimana masyarakat Juga Betul Baik Bu Hedy Terima kasih Pak Abdullah Terima kasih atas Kunjungan di Radio Brand Sudah berbagi pengalaman Tentang masa Penyakit Covid ini Dan Ya kembali saya Berharap Segera pulih Pak Dan Ibu Ya Kalau kita bikin Ya Ayo kita jaga kesehatan Dan juga Konsenasi Jangan lupa nih Ini menjadi hal Yang harus kita segera Lakukan ini ya Selain Selain mendukung program Pemerintah Tapi juga buat Kesehatan kita semua Masyarakat ini sih ya kan Betul ya Baik Baik Itulah bintang-bintang saya Bersama Pak Abdullah Dan Ibu Hedy Pasien Yang pernah terpapak Covid Bahkan sampai Aduh Saya bingung ngomongnya Parah banget gitu Tapi syukur Alhamdulillah Beliau sudah Sehat kembali Dan sudah beraktifitas Jangan sampai kita kena Jangan sampai kita kena Dan saya tekan kali Jangan sampai kita kena Yang namanya Covid Semoga kita selalu tetap Sehat selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullah